Intro Salam sahabat pendidikan Kristen Berjumpa kembali dengan video dari channel youtube ini Pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang Roh Kudus dalam penciptaan Peran penting Roh Kudus dalam perjanjian lama Berkaitan dengan keterlibatannya Dalam proses penciptaan Kejadian 1 ayat 1-2 Mengatakan pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Dan kegelapan menyelimuti samudera raya Dan roh Allah melayang-layang Di atas permukaan air Pertama-tama Allah Bapak melalui Yesus Kristus Sang Putra Dari ketiadaan menciptakan Substansi alam semesta Inilah yang oleh para teolog disebut Dengan penciptaan Ex Nihilo Yang intinya diungkapkan dalam Yohanes 1 ayat 3 Kemudian Roh Kudus sebagai pribadi ketiga Dari Trinitas Diberi tugas mengawasi penciptaan materi Energi dan semua kehidupan tumbuhan Kehidupan hewan Kehidupan manusia Pakar perjanjian lama Edward J. Yong Menjelaskan Arti dari frase melayang Di atas permukaan air Dalam kejadian 1 ayat 2 Sebagai berikut Itu harus diterjemahkan melayang Dan gambarannya adalah Roh Allah melayang Di atas segala sesuatu Seperti burung melayang Di atas harangnya Sehingga Roh Allah Memegang kendali Atas segala sesuatu Nabi saya Melalui serangkaian pertanyaan Retoris Menggambarkan kekuatan Dan kuasa Dan Roh Kudus Dalam proses penciptaan Siapa yang dapat Menakar air laut Dengan lekuk tangannya Dan mengukur Langit dengan jengkal Menyukat debu Tanah dengan takaran Menimbang gunung-gunung Dengan dacing Dan Atau bukit-bukit Dengan neraca Siapa yang dapat Mengatur Roh Tuhan Atau memberi petunjuk Kepadanya Sebagai penasehat Kepada siapa Tuhan meminta Nasehat Untuk mendapatkan pengertian Dan siapa Yang mengajar Tuhan Untuk menjalankan keadilan Dan siapa Mengajar dia Pengetahuan Dan memberi dia Petunjuk Supaya ia bertindak Dengan pengertian Yesaya 40 Ayat 12 sampai dengan 14 Kuasa Roh Diilustrasikan dengan Jelas Dalam bahasa yang indah Di ayat 12 Yang hanya sebagian Dari daftar pekerjaannya Yang luar biasa Yang Dalam proses penciptaan Menertibkan Sat Tak berbentuk Diciptakan Bapak Melalui Putra Ayub 33 N4 Mengatakan Dan menegaskan Peran Roh Kudus Dalam proses penciptaan Disini Elihu Salah satu Teman Ayub Bersaksi tentang Kebenaran Bahwa roh Menciptakan umat manusia Roh alatlah Menjadikan aku Dan nafas yang maha tinggi Menghidupkan aku Sahabat pendidikan Kristen Proses penciptaan Rancangan Ide besar itu Berasal dari Allah Bapak Dan dikerjakan Melalui firman Sang firman yang hidup itu Yaitu Tuhan Yesus Dengan berfirman Lalu roh yang mengerjakan Segala material Segala sesuatu Ketika bumi ini Tidak berbentuk Roh mengerjakan Segala sesuatu Dan menjadikannya Indah Sehingga pada Pada akhir dari Proses penciptaan itu Disitu dikatakan Bahwa Lalu Allah melihat Segala sesuatu itu Sungguh amat baik Sahabat pendidikan Kristen Kiranya Orang singkat kali ini Akan memberkati kita semua Amin Terima kasih Terima kasih